Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kita kembali lagi bersama channel ini ya Untuk memberikan informasi maupun situasi terkini Tentang progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit Ya buat teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Sehat selalu saya doakan ya Semoga di kesempatan sore hari ini Kita semua masih dalam keadaan sehat Dipermudahkan segala urusan Serta dilimpahkan resikinya oleh Allah SWT Amin Ya, seperti yang kita ketahui Untuk sirkuit Mandalika terus berbenah Tentang mana ya Jadi saat ini kita berada di jalan provinsi Untuk masuk ke area dalam Melihat progres dari pengerjaan zona parkir Maupun untuk pengerjaan yang terus dikerjakan Seperti perombakan yang akan dilakukan Di area run-off sirkuit Mandalika Maupun di beberapa titik Pengasparan akan dilakukan Untuk kelancaran dari gelaran intrasional Yang akan diadakan dalam waktu dekat ini Seperti itu Ya, sirkuit Mandalika Dirombak lagi ya Langsung dipakai balap sel Eko Marathon Teman-teman ya Bukan WSBK Nanti ketika sudah mulai dirombak Karena untuk sel Eko Marathon Akan diadakan pada bulan Oktober Luar biasa Sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika yang tersebut Terus dari sirkuit di Lombok Nusa Tenggara Dia akan jadi host Balap WSBK Indonesia 2022 WSBK Indonesia 2022 Di sirkuit Mandalika Bakal digelar bulan November mendatang Ya, untuk sirkuit Mandalika Setelah dipercantik Tentunya bukan WSBK Indonesia 2022 Balapan pertama yang akan digelar di sini ya Melainkan balapan Shell Eko Marathon Teman-teman Ya, sejumlah perbaikan ini Termasuk aspal sirkuit Mandalika Akan langsung di uji Balapan Shell Eko Marathon tersebut Pada tahun 2022 ini Pada Oktober Sebelum WSBK Indonesia 2022 Pada November Ya Jadi Mandalika Greenvik Association Atau MGPA Sebagai promotor Dan pengelola sirkuit Mandalika Diharuskan melakukan beberapa perbaikan Sebelum menggelar balapan internasional Itu tentunya Ya, pekerjaan perbaikan sirkuit Mandalika Atau dikenal dengan Track Improvement ini Sesuai saran FIM FIA Dan pihak Dorna Sport Ya, FIM sendiri adalah Federasi Olahraga Internasional Roda 2 Sedangkan FIA Adalah Federasi Olahraga Internasional Roda 4 Seperti itu Ya, Direktur Utama MGPA Pak Prihandi Satria Memastikan perbaikan sirkuit Mandalika Akan selesai pada minggu pertama Bulan Oktober 2022 ini Ya, jika track improvement selesai pada minggu pertama bulan Oktober Maka akhir minggu pertama akan diuji oleh Assalamualaikum Marathon Jelas Pak Prihandi Ya, jadwal track improvement Atau perbaikan sirkuit Mandalika Akan dimulai 1 September 2022 Oleh karenanya Ya, sirkuit Mandalika akan ditutup Untuk umum Atau penyelenggaraan Mandalika trackwall Akan ditutup sementara Ya, pelaksanaan track improvement Akan dilakukan selama Satu bulan Selama minggu pertama bulan Oktober Akan dilakukan verifikasi Dan persiapan-persiapan Untuk persiapan Shell Eco Marathon Seperti itu Ya, dikutip dari lama resminya Shell Eco Marathon merupakan program pendidikan akademik Di bidang inovasi energi Para pesertanya wajib Terafiliasi Dengan instituti pendidikan Seperti Universitas Sekolah Tinggi Hingga Institut Ciri khas balapan ini Yaitu kendaraan Prototype Istilahnya Dengan 3 atau 4 rode Dan berpenggerak motor listrik Atau mesin Seperti itu teman-teman ya Untuk Acara yang akan diadakan Setelah nanti dilakukan perombakan Bukan USBK Tetapi Shell Eco Marathon Yang akan Menguji coba Di area track circuit Mandalika ini Di bulan Oktober tersebut Jadi luar biasa Acara-acara akan terus digelar Untuk memeriakan Dan menjadi Salah satu Tempat destinasi Wisata Sport Tourism Tentunya di Kawasan Nusa Tenggol Barat Tentunya Indonesia Di Lombok ini Luar biasa Dan kita tetap akan dukung terus Akan memberikan informasi Maupun memantau Kondisi Terkini Baik pengerjaan yang saat ini Bisa kita Pantu tadi Di area parkir Zona Barat Maupun pengerjaan Pembuatan sistem Drainase Maupun kabel optik Yang kita lihat Di bagian Tengah Maupun di bagian Sisi sebelah timur Saat ini Masih terus Berlangsung Dan seperti yang kita lihat Di sini Pembuatan Untuk Nantinya akan disalurkan Bagian kabel Menuju ke tengah Masih dikerjakan Seperti ini modelnya Terus dilanjutkan Untuk Pengeboran Maupun Penggalian Area Area yang akan dibuat Nanti menuju Ke tikungan pertama Sampai Juga akan Tersambung ke bagian Tengah tersebut Ya Di sana Bisa kita perhatikan Untuk AMP Juga sudah berdiri Artinya Siap ya Di bulan September nanti Akan dilanjutkan Pengerjaan Secara besar-besaran Tentunya ya Baik di area track Di bagian runoff Maupun untuk Pengerjaan Pengerjaan lainnya Terus dikerjakan Supaya lebih cantik Dan lebih indah Dan nanti kita akan Lihat juga Untuk tinggungan 10 11-12 Dimana untuk Pelebaran runoff tersebut Sudah mulai dikerjakan Yaitu Pembersihan di area Bagian runoffnya Sudah mulai terlihat ya Jadi nanti Akan dilebarkan Dan kita akan Lihat sama-sama Di depan sana Bagaimanakah Situasi Maupun kondisi Pengerjaan Yang terus Dikerjakan Sampai saat ini Ya untuk itu Jangan kemana-mana ya Tetap stay tune Menyimak video ini Kita akan Terus pantau Untuk memberikan informasi Buat teman-teman yang ada Di luar sana Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati